berkulit hitam, berbanggalan menjadi orang yang berkulit hitam semangat Black kemudian untuk konflik berikutnya ada Israel-Palestina kalau kita bicara Israel-Palestina ini peristiwa yang sangat panjang dan cukup lama dan sampai hari ini konfliknya masih berlangsung untuk Israel-Palestina ini agak sulit sebenarnya apa yang menjadi persoalan dari peristiwa ini sehingga sulit untuk dilakukan perdamaian padahal pihak TBD pihak negara-negara lain sangat simpasi dengan kondisi yang terjadi di Israel dan Palestina ini kita lebih pada sebenarnya apa sih akar persoalannya sehingga hari ini sulit sekali untuk dilakukan perdamaian, ya di baik dari Israel maupun dari Palestina kemudian ada perang teluk ya perang teluk juga enggak kalah lamanya juga ya jadi sampai dua kali sampai tiga kali marah ya ada perang teluk satu perang teluk dua sampai perang teluk tiga keren ini ya ini terjadi hampir sebagian peristiwa besar itu terjadi di wilayah timur tengah ya timur tengah ini semua peristiwa terjadi setelah semaraknya ideologi nasionalisme jadi nasionalisme rakyat timkatan air semakin berkembang ya terutama di negara-negara yang dikuasai oleh negara-negara Eropa negara-negara maju ya kemudian muncul konsep nasionalisme sebagai latar belakang dari adanya kontrik ya di setiap persoalan rakyat timkatan air itu ternyata menunjukkan berbagai peristiwa seperti apa nanti kita akan bahas ya kemudian untuk perang teluk yang tiga kali ini ini salah satu latar belakangnya karena wilayah di timur tengah ini memiliki simber daya alaminya ya yang memang menjadi daya tarif bangsa-bangsa lain untuk bisa menguasai wilayah timur tengah ya kemudian untuk ada di wilayah Asia negara yaitu masalah kamboja yang nanti kita angkat ya ini adalah sesungguhnya konflik interen namun dimanfaatkan oleh dua negara besar sehingga konflik ini menjadi rumit ya padahal awalnya hanya konflik interen saja ya kamboja itu sendiri dikuasai oleh pemimpin yang sesungguhnya tidak ambisius dengan kekuasaan ya hanya letaknya yang menjadikan kamboja menjadi daerah yang rawan konflik ya oke berikutnya ada Yugoslavia ya Yugoslavia juga sama ya seperti Indonesia sebenarnya Yugoslavia ini terdiri dari negara-negara yang multi-etnif ya multi-etnif multi-budaya ya dari jadi Yugoslavia ini berdiri dari beberapa negara besar terutama empat negara besar ya kita kenal ada Serbia Bosnia ya Wawakia sama Wawakia ya dan negara-negara ini menginginkan pemisahan diri dari Yugoslavia setelah pemimpin Yugoslavia yang kita kenal dengan Josef Bocito ini meninggal ya dan tidak ada regenerasi seperti Josef Bocito yang ingin menyatukan seluruh kawasan di bawah di bawah nama Yugoslavia ya dan yang terakhir adalah konflik di Asia Selatan ya kita mengambil konflik India dan Pakistan ya di antara India dan Pakistan itu ada wilayah yang memang sangat menarik ya yang menjadi perebutan antara India dan Pakistan wilayah tersebut memiliki letak yang sangat strategis dan memiliki apa ya daya paririsata yang sangat bagus ya sehingga menjadi desisa negara kalau salah satu negaranya memiliki wilayah tersebut wilayah apa itu ya di antara India dan Pakistan ada wilayah apa wanita Kashmir Kashmir ini ibarat apa ya ibarat kue donat tapi yang nggak bolong donatnya ya ada mesti donat yang nggak bolong ada saya analogikan itu karena muka-mukanya muka lapar bayangkan donat bayangkan donat yang isinya stroberi yang isinya stroberi nah yang tengah-tengah stroberi itu Kashmir sinyal udah laparnya udah lah ya kalau laparnya udah kita mulai pembelajaran kita hari ini ya tanda-tanda sehat kalau jenis sudah lapar ya tidak oke baik 12 kita akan disesifikan untuk masyarakat pertama dulu yaitu politik aparte ya politik pemisahan seperti apa latar belakang terjadinya politik aparte itu ya silahkan untuk abstentasi sampai 6 yang mau berbagi hasil literasinya yuk monggo saya bu siapa itu Karen yuk Karen silahkan yang lain boleh mengembangkan atau menanyakan silahkan jadi politik aparte di Afrika Selatan nah politik aparte ini aparte itu sebenarnya berasal dari bahasa campuran Belanda Afrika artinya itu terbagi atau terpisah aparte adalah sistem pemisahan ras antara masyarakat kulit putih dengan masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan dalam kurun waktu 1948 hingga 1993 dalam sistem aparte orang-orang kulit putih itu atau Afrikaner memiliki hak istimewa secara sosial politik hukum ekonomi dan pemerintahan di sisi lain masyarakat kulit hitam tidak mendapat hak-hak tersebut pemerintah juga ngeluarin undang-undang yang sifat yaitu mendiskriminasi warga kulit hitam yaitu contohnya undang-undang larangan nikah campur tahun 1949 undang-undang registrasi penduduk tahun 1950 undang-undang wilayah kelompok tahun 1950 dan undang-undang reservasi pemisahan fasilitas tahun 1953 nah praktik-praktik buruk dan kejam dari sistem aparte ini akhirnya itu berhasil membuka mata internasional jadi tahun 1962 PBB itu mengeluarkan resolusi yang mengutuk praktik aparte di Afrika Selatan PBB menyerukan kepada anggotanya untuk mengakhiri hubungan kemitraan militer dan ekonomi dengan Afrika Selatan terus pada tahun 1964 Nelson Mandela dipenjara dengan hukuman seumur hidup dampaknya adalah rakyatnya itu marah dan melakukan perlawanan terhadap apartheid terus perlawanan rakyat ini yang tadinya cuma demo-demo akhirnya jadi perlawanan fisik misalnya penyerangan terhadap warga sipil kulit putih aksi mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja kulit hitam bahkan sampai tindakan penjarahan dan pembakaran di wilayah-wilayah kulit putih terus tahun 1983 masyarakat Afrika Selatan membentuk United Democratic Fund atau UDF gerakan UDF yaitu mendukung piagam kebebasan serta menuntut dihapuskannya istilah homelands wilayah Afrika Selatan itu jadi tempat ramai ketika abad ke-15 soalnya penjelajah Portugis bernama Bartolomeus Dias menemukan Tanjung Harapan terus tahun 1652 Afrika Selatan dikuasai sama kerajaan Belanda atau pemukim Belanda yang dikenal kaum Boer akhirnya kaum Boer mendirikan dua negara di Afrika Selatan yaitu Republik Transval dan Orange Freestad udah Bu oke baik teren bagus sekali ya laporan literasinya terkait dengan politik apartheid di Afrika Selatan ya betul tadi yang dijelaskan oleh teren ya bahwa politik apartheid ini memiliki perhatian dunia ya karena dianggap sebagai pelanggaran hak ya bahkan di tahun 1962 ya PBB menyuruhkan perdamaian untuk segera dilakukan perdamaian ya di wilayah Afrika Selatan terkait dengan politik apartheid ya apa yang sesungguhnya terjadi di Afrika Selatan itu seperti penjelasan yang tadi sebelum saya tambahkan mungkin ada yang mau menambahkan terkait politik apartheid yang belum disampaikan oleh Sarah ada selatan dari Afrika Selatan oke jika tidak ada ya untuk politik apartheid jadi seperti ini ya penjelasan singkat sederhananya adalah wilayah Afrika Selatan itu jauh sebelum adanya politik apartheid yang dikeluarkan oleh Inggris Inggris ya itu sebelumnya dikuasai oleh bangsa Belanda ya jadi Afrika Selatan itu awalnya dikuasai oleh bangsa Belanda yang sudah lama mendiami wilayah Afrika Selatan ya dan itu terkenal dengan kipu boy ya di wilayah Afrika Selatan kemudian seiring dengan berjalannya waktu ya di negara-negara maju itu kan sedang berkembang politik merkantilisme ya pernah kita bahas ya politik merkantilisme yaitu sebuah kebijakan ya di Eropa yang mewajibkan rakyatnya untuk mencari logam mulia sebanyak-banyaknya ya nah dari perkembangan politik merkantilisme ini ya salah satunya Inggris ya Inggris melakukan hal yang sama yaitu mencari kawasan-kawasan yang memiliki sumber daya alam emas ya yang memiliki bahan tambah emas dan Afrika Selatan ya merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumber daya tersebut ya jadi Afrika Selatan ini memiliki sumber daya emas ya sehingga menjadi keincaran Inggris ya untuk datang ke wilayah Afrika Selatan nah sementara ya jauh sebelum Inggris datang Afrika Selatan sudah dikuasai oleh Belanda dalam sistem politik tidak memungkinkan ya satu kawasan dikuasai oleh dua negara penjajah ya tidak mungkin dijajah oleh dua negara maka terjadilah perang dengan perang yaitu perang antara suku Belanda yang ada di Afrika Selatan dengan Inggris ya yang datang ke wilayah Afrika Selatan ya nah ternyata perangnya dimenangkan oleh Inggris ya perangnya dimenangkan oleh Inggris setelah itu Inggris melakukan banyak kebijakan ya mengeluarkan banyak kebijakan yang sangat diskriminasi ya ini yang disebut dengan politik apartheid ya politik pemisahan jadi orang-orang Inggris menanggap bahwa orang-orang yang berkulit putih ya ini jauh lebih tinggi rasnya dibandingkan dengan orang-orang yang berkulit hitam sementara mayoritas di Afrika Selatan kan berkulit hitam ya dan tentunya ini menimbulkan persoalan yang sensitif ya di layar Afrika Selatan tadi sudah disedikan sama Karen ya sudah dijelaskan sama Karen bahwa kebijakan-kebijakan yang diseluarkan Inggris dalam hal politik apartheidnya itu mengeluarkan undang-undang yang sangat bertentangan seperti undang-undang nikah diatur kemudian tadi undang-undang pemisahan atau fasilitas jadi seperti ini jadi kalau ada jembatan yang sebelah kiri untuk orang sulit hitam yang sebelah anak untuk orang sulit hitam jadi untuk melakukan sanggap pemisahan pun diatur ya itu disebut dengan pemisahan fasilitas yang politikal tangga yang dipasilitikan itu dari sayu misalnya seperti itu yang jelek sementara yang sulit tentu fasilitasnya lebih bagus terbuat dari lebih kopong dan lebih besi hal-hal itulah yang akhirnya menunjukkan ketemuruan sosial dan konflik sosial lain yang terjadi di wilayah aplikas selatan dan intinya bagi orang-orang pribumi aplikas selatan jadi tidak tinggal diam jadi dia dibawah pimpinan Nelson Mandela melakukan gerakan terhadap gerakan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang diseluarkan oleh Inggris terkait dengan politik apartis sehingga tidak hanya menjadi konflik intern aplikas selatan saja karena ternyata politik apartis ini menjadi pembicaraan dunia sehingga PBB mengeluarkan resolusi untuk perdamaian kemudian sama seperti tokoh-tokoh pergerakan nasional lain di Indonesia biasanya memang dianggap sebagai pemberontak maka dia keluar masuk penjara sehingga selatan adalah setelah keluar dari penjara dia terus melanjutkan perjuangannya melalui jalur politik dengan partai ANC itu ya nasional Afrika Selatan di bawah partai ini akhirnya dia ikut dalam pemindu setelah PTB mengeluarkan resolusi untuk diadakan pemindu maka muncul pemenangnya yaitu si Nelson Mandela Nelson Mandela tentunya karena dia orang seribu Afrika Selatan tentunya memperjuangkan bangsa Afrika Selatan dan membawa Afrika Selatan keadaan sebuah perdamaian dan berusaha untuk menghapus seluruh praktik-praktik politik apartis yang ada di wilayah Afrika Selatan dan selama satu period Nelson Mandela berhasil melakukan hal itu namun Nelson Mandela yang bisa kita ambil keuladanannya dari Nelson Mandela adalah beliau tidak tahu akan kekuasaan jadi ketika Nelson Mandela mampu membawa bangsa Afrika Selatan pada sebuah perdamaian kehidupan yang layak ketika dia memasuki periode kedua tahun kedua melakukan yang tidak meminginkan lagi menjadi seorang presiden dia lebih memberikan kesempatan kepada kaum muda untuk menggantikan posisinya menurutkan perjuangannya ini menunjukkan bahwa sosok-sok negarawan yang keren yang jarang sekali ditemui hari ini yang sesungguhnya dia masih mampu dan memiliki kesempatan besar dan sudah menunjukkan set-repot yang baik tetapi dia menolak untuk mengambil kedudukan tersebut jadi dia memberikan kesempatan melakukan regenerasi ke anak-anak muda lain untuk melanciskan perjuangannya ini adalah nilai yang bisa kita ambil dari keteladanan sosok Nelson Mandela seperti apa sih sosok Nelson Mandela nanti kalian cari ya di internet fotonya seperti apa yang jelas karena dia asli-asli kesihatan tentu berkulit hitam mirip-mirip sama teman kita itu tadi yang baru pakai seragam seperti itu dan saya berharap jiwa besarnya juga mirip dengan teman kita seperti Nelson Mandela mau McRin seperti Nelson Mandela McRin hadir tidak jangan-jangan tidur si McRin ini mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk politik apartis ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut McRin nangis-nangis ini langsung dibilang mirip masih saya sosoknya mirip sangat pemberani berdua negarawan dan tidak harus akan kekuasaan ada yang boleh tanyakan paham semua ya suara saya sedangkan tidak ini sedangkan sedangkan cukup paham ya oke kalau begitu mari kita lanjut ke konfigur apa ya yang belum ya kenapa masa kenapa kenapa ya oke kita lanjutkan ke Israel Palestina mungkin ya hapen 7 sampai 12 ya kenapa masa silahkan yang mau dasir saya enggak ngorong parcella mau suaranya ada di sini pada diem-diem aja diem-diem baik ah lift lift tehat lift ya ayo kalau mau untuk Israel Palestina saya pernah belum paham saya di siapa jadi konfigur Israel Palestina ini telah berlangsung menjak 1100-an bagian besar wilayah Arab masih di wilayah kekaitan makluman setelah PD1 Inggris diberikan banyak oleh ABB untuk membantu menyebutkan negara bagi orang-orang yang di wilayah tersebut ratusan ribu orang-orang Yogi menjadi kelirah di gerakan jenisma nah gerakan jenisma adalah gerakan melarikan dari pengambilan dan yang dianggap anak-anak pada tahun 1933 Najee di bawah menangkapi orang-orang yang di akhirnya banyak orang-orang yang berimigrasi ke Palestina permigrasi orang-orang yang ke Palestina ini tidak disembahkan dengan orang-orang yang orang-orang yang orang-orang yang semakin terlalu masuk ke Palestina dan maka dari itu keempatangan dan membuat United Cooperation Spatial Commission on Palestine atau UNSC tahun 1947 BBM punya tujuh karena membagi Palestina di dua wilayah itu orang Yahudi yang disebut Israel untuk orang Arab yang disebut Palestina sedangkan Yerusalem ini sebagai kota suci bagi orang Yahudi dan muslim menjadi zona internasional tetapi rencana ini tidak kelas sana para pemimpin Arab menghasilkan rencana ini sebagai cara untuk menginvasi Palestina dan pada perang 18 tahun ini dikenangkan oleh tutupan Israel tetapi Israel mengklaim tanah melampaui yang dibatasi PBB jadi Israel melukis Israel dan mengusul warga Palestina akibatnya banyak warga Palestina harus mengusul dan hingga saat ini menjadi perdebatan dan perubahan seperti perbatasan antara Palestina dan Israel status para pengungsi Palestina dan juga status Israel saya juga mau menghubungkan kegiatan Indonesia masalah ini jadi pertama dia menolak hubungan diplomatik dengan Israel nah ini kenapa dia menolak hubungan diplomatik dengan Israel karena dia bilang Indonesia menolak hubungan di selama negara Israel maafi keberdekaan Palestina secara penuh dan yang kedua konsisten mendukung Palestina karena menurut Indonesia sesuai dengan pemerintahan kemudian 45 pemerintahan adalah hak segala bangsa simpul penjajahannya harus diperhatikan karena tidak sesuai dengan perikaman dan perikadilan karena itu Indonesia akan selalu ikut serta dalam kepertiban dan perdamaian dunia lalu yang ketiga dia memberikan rumah sakit di Gaza tahun 2016 dia menolong kewangan Palestina lewat berbagai orang di rumah dia menjadi tuan rumah internasional mengulai Yerusalem bantuan 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 teknis untuk melakukan rakyat Palestina sudah bu oke baik terima kasih tadi sudah jelas bagaimana mengapa Palestina dan Israel ini berperang apa sih sebenarnya alasan Israel dan Palestina ini terjadi konflik terlepas dari persoalan agama yang sering kita dengar tadi dengan penjelasan dari JD ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi rata belakang dari konflik Palestina Israel jadi akar permasalahannya itu apa sih sesungguhnya yaitu masing-masing simlas baik Israel maupun Palestina yaitu ingin apa ya ingin menguasai wilayah yang yang sama dan mendirikan negara ditanam yang sama ya itu yang akar persoalannya jadi memperebutkan wilayah Palestina dan Israel diantara Laut Mediterania dan Sine Jordan ya itu wilayah yang diperebutkan oleh kedua negara ini ya kalau wilayahnya itu masuk wilayah Palestina tapi dalam peta itu masuk wilayah Israel ya kenapa menjadi tebutan ya kenapa menjadi konsis ya karena dua negara memilihkan mendirikan di mendirikan negara di wilayah yang yang sama ya kenapa mereka mau memilihkan negara di wilayah yang sama kenapa gak cari wilayah yang yang lain ya karena wilayah antara letak antara laut mediteranya dan apa itu Sine Jordan itu ada kota yang dikenal dengan kota Jerusalem ya kota Jerusalem ini adalah sebuah kota yang dianggap suci ya oleh Israel maupun Palestina ya jadi kota Jerusalem ini adalah kota yang dianggap suci ya yang diagung-agung oleh kedua belas sihatan baik itu Palestina maupun Israel paham itu dulu nasok teman-teman ya jadi dari persoalan itu sesungguhnya sesederhana itu sesungguhnya ya untuk konflik yang sangat berkepanjangan ini ya kalau kita lihat tapi lebih cederhananya demikian ya tapi kenyataannya konflik yang terjadi diantara Palestina dan Israel ini ya ini menimbulkan banyak masalah yang sangat sulit ya kenapa karena berawal dari tidak adanya penyelesaian diantara Israel dan Palestina karena dianggap persoalan intern ya yang negara luar tidak bisa itu campur gitu ya tetapi pada akhirnya ya pada ujungnya ya konflik ini dimanfaatkan oleh negara-negara yang memiliki kepentingan di wilayah itu juga ya karena ingat tadi ya yang namanya wilayah timur tengah ini memiliki tingger gaya Arab yang memang dipintar oleh negara-negara lain ya terutama minyak ya kekayaan minyak ini yang akhirnya membawa penderitaan bagi orang-orang yang berada di wilayah timur tengah termasuk nanti ke latar belakang perang perang teruk ya perang teruk 2 maupun perang teruk 3 yang diperbutkan adalah wilayah yang memang memiliki sumber daya alam ya yang memang menjadi inceran terutama inceran bangsa-bangsa Eropa ya kenapa menjadi konflik yang berkepanjangan karena seperti ini kalau misalnya ini dikuasai oleh salah satu negara misalnya dikuasai oleh Israel yang sama dalam peta itu masuknya ke negara Israel ya nah bagaimana nasib orang Palestina yang ada di situ ya bagaimana mereka bisa pulang ke Palestina ya bagaimana pengungsi mereka bisa kembali ke rumah mereka saat dikuasai Israel nah pertanyaan-pertanyaan itu kan menjadi persoalan yang sangat tentisif ya nah kalau kita lihat pada perkembangannya ya proses ini sangat panjang ya tuluhan tahun tentisif ini hubungan Palestina Israel itu dia selalu bermutuhan walaupun tentisifnya hidup berdampingan ya hidupnya deketan tapi dia mutuhan ya nah ini diperkeru oleh kepentingan-kepentingan negara-negara lain begitu ya akhirnya ada kerjasama ada kerjasama politik yang dilakukan oleh negara-negara Israel dengan negara-negara maju ya sehingga ada dukungan terutama dalam hal hakutan militer akhirnya kalau ditanya lebih dikuasa mana ya tentu disini yang muncul adalah Israel nah kekuatan militer yang dimiliki oleh Israel inilah yang akhirnya menimbulkan penderitaan yang sangat panjang yang dirasakan oleh masyarakat di Palestina ya tentunya banyak negara yang ini karena ini sangat panjang ya konflik ini sangat panjang ini menjadi kehatian dininya ya bahkan TDD pun sudah melakukan resisi perdamaian tidak hanya itu tadi dijelaskan sama jadi ya Indonesia pun ikut dalam apa bantuan perdamaian penyelesaian konflik antara Israel Palestina ya atas dasar kemanusiaan dan atas dasar persamaan mayoritas penduduk beragama Islam ya untuk membantu rakyat di Palestina yang menjadi korban kekejaman tentara-tentara Israel ya teman-teman harus melihat konflik ini ini harus melihat dari berbagai kacamata ya karena terlalu lama dan banyak orang banyak negara yang memang turut campur di situ ya bahkan sampai hari ini ya sampai hari ini konflik antara timur tengah terutama untuk Palestina dan Israel ini masih masih berlangsung ya karena setelahnya konflik intoleran tetapi menjadi konsumsi negara-negara lain yang memiliki kepentingan di situ ya padahal kalau kita tarif sejarahnya itu sangat sederhana persoalannya yaitu ini mendirikan negara di atas tanah yang sama yaitu kota susi kiri salun dua-duanya dianggap orang Palestina menganggap Yerusalem kota yang susi bagi emasnya ya begitu pun dengan orang-orang Israel yang setua menganggap Yerusalem adalah kota susi sehingga keduanya menerima hal itu tetapi hari ini bukan persoalan agama lagi ya tidak persoalan politik ya ketika tentara Israel menguasai wilayah yang disebut dengan kota Yerusalem ya jadi untuk penyelesaian konflik sampai hari ini belum selesai ya hanya PBB dan negara-negara lain yang bersimpasi sifatnya lebih pada upaya melakukan bantuan perdamaian ya tapi tidak bisa ikutkan karena dianggap itu itu kodeetiknya ya sementara mungkin itu informasi yang bisa kita diskusikan ya untuk peristiwa Israel dan kales jenang ya selanjutnya jika ingin lebih apa jika ingin lebih detail lagi kita bisa diskusi dulu semoga nanti Jomuari kita bisa bertemu ya di semester 2 ini nanti ya bisa bertemu masuk zona hijau zona kuning lah minimal jadi bisa separoh separoh masuk ya dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut tapi tanpa mengurangi rasa itu teman-teman saya berharap kalian mencari secara mandiri dan percaya kalian bisa ya oke silahkan untuk selanjutnya yaitu terkait dengan saya minta yang pamboja dulu sudah silahkan apa yukoslavia 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 yang yukoslavia siapa ya kompok yukoslavia saya cina iya cina coba diolong kameranya oh oh iya bu bentar 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 jadi konflik yukoslavia jadi konflik yukoslavia ini merupakan konflik antara etnis di yukoslavia yang memiliki ciri berbeda sama lain yukoslavia terdiri dari berbagai keturunan suku bangsa konflik yukoslavia merupakan konflik akibat diskriminasi antara etnis di yukoslavia yang terjadi antara 31 Maret sampai 31 Maret 1991 sampai 12 November 2001 konflik antara etnis ini dimulai sejak meninggalnya Joseph Brostito pemimpin yukoslavia terdahulu pada tanggal 8 Mei 1980 akibat adanya gerakan panslavia yang bertujuan untuk membentuk negara Serbia Raya perang ini memberi dampak terutama kepada Bosnia dan Kroasia selanjutnya teman saya yang kedua ada terpendorong terjadinya konflik dari yukoslavia yang pertama adanya perbedaan agama diantara etnis etnis kedua adanya keinginan negara-negara bagian untuk memerdekakan dirinya sendiri tetapi ditentang oleh Serbia Kroasia akhirnya merdeka tanggal 25 Juni 1991 Slovenia merdeka tanggal 25 Juli 1991 dan Bosnia Herzegovina merdeka pada bulan Februari 1992 ambisi Serbia untuk tetap mempertahankan negara yukoslavia tidak dihiraukan oleh etnis-etnis lain sebab Serbia banyak mendapat kedudukan di yukoslavia yang keempat meninggalnya presiden yukoslavia Josef Brostito pada tahun 1980 yang menyebabkan etnis-etnis di negara bagian membubarkan diri yang kelima penanda tanganan persetujuan kerjasama dengan poros Jerman Italia Jepang lanjut ke teman saya temennya siapa jawab ada temennya jawab ada sebentar oh iya siapakah itu bukan iya bukan iya iya jangan lupa Terima kasih. 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 Para te Secretary. Terima kasih. Terima kasih. Ya, An счит – terima kasih. tetapi konflik internen pun turut mempertuluh kondisi di Yugoslavia. Jadi itulah yang hadirnya Yugoslavia harus bubar. Dan kita bisa ambil nilai dari konflik-konflik sejarah mutahir dunia ini agar Indonesia pun tidak mengalami hal yang sama, maka memang diperlukan sebuah regenerasi, dipertiapkan sebuah generasi yang tentunya jauh lebih baik, yang menjimpin tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Karena ternyata perkecahan persatuan dan kesatuan bangsa menjadikan negara yang secara sejarah merupakan negara yang besar, ternyata harus mengalami pembibaran atau kehancuran. Ya itu nilai yang bisa kita ambil dari konflik-konflik yang terjadi seperti konflik- Yugoslavia ini. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Cukup? Halo Cukup, saya rasa untuk pertemuan hari ini sudah dulu ya, sudah peristiwa besar dulu ya, selubisnya nanti sisanya bisa kita diselesaikan setelah PAE. Saya berharap untuk PAE tidak ada yang remedial. Saya subit yang remedial. Tapi gimana nyubisnya ya jauh? Kalau di Zinit ada tanda subitnya sih? Selain yang hand ini, selain resmi. Tanda subit ada nggak? Nggak ada ya? Kalau saya ketinggalan ya. Nggak ada ikon subit ya. Kalau ada saya kirim ya. Buat jawab yang baru datang di jam seberapa ini. Tapi terima kasih ya, upah ini untuk masuk kelas. Saya sangat apresiasi ya. Terima kasih untuk teman-teman 12 ITS 1. Saya rasa untuk pertemuan jenis hari ini cukup. Jika memang ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit dipahami, materi-materi yang sulit dipahami, boleh nggak kita diskusikan melalui WA Group kita. Kita cari solusi bareng-bareng. Saya minta untuk teman-teman men-share hasil catatan literasinya, saling berbagi ya sehingga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang sama ya. Mulai dari tadi ya, masalah apartheid ya. Kemudian Israel-Palestin, ya, Perangkul, kemudian Yugoslavia, ya, masalah Perangkulia sampai dengan masalah apresi yang terakhir, konflik, ke-Kasmir, ya, yaitu antara India dan Pakistan. Ya, silakan saling share info, ya, saling berbagi, untuk melangkasi literasi-literasi, ya, agar pengetahuan kalian bersama. Ya, semoga ada manfaatnya. Ya, dan saya bernyarap minggu depan, pas mengikuti TAS, semua dalam kondisi terakhir, ya, sangat itu mahal, teman-teman, ya. Tolong di jajak, ya. Jangan stress-stress, ya, masih ada waktu nih, ya, sama untuk melanjutkan kejutan-kejutannya 15 menit, ya, semoga saya kasih waktu untuk kejutan-kejutan, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa sejuk. Bu, maaf, bu, share-nya di mana, ya, bu? Boleh di grup, silakan, ya, saling berbagi, ya. Semua teman-teman, ya, boleh di grup, silakan di share, sehingga yang lain bisa membaca hasil literasi kalian, ya. Terbagi, ya, teman-teman, ya. Biasakan seperti itu, jangan khawatir, berbagi ilmu-ilmu tidak akan berkurang ilmu kita, itu akan semakin bertambah, ya. Oke, saya rasa cukup, ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya cukup? Cukup, ya. Semoga saya selalu, anak-anak, ya, semangat terus, ya. Dan bisa menyelesaikan soal-soal pas dengan baik, ya. Nanti sisi-sisi akan saya sirim melalui Dera Brick, ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, нез сидir. Terima kasih.